Bersenjata tajam, seorang pria mengancam pegawai minimarket agar menyerahkan uang. Pria tersebut lalu kabur setelah merampas uang sebanyak 800 ribu rupiah. Seorang pria bersenjata tajam terekam CCTV masuk ke dalam minimarket yang berada di Kelaten, Jawa Tengah. Pria tersebut marah dan mengancam karyawan toko. Ia memaksa karyawan toko menyerahkan uang. Setelah menggasak uang 800 ribu rupiah, pelaku kabur. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi dengan mudah meringkus pelaku. Meminta uang, yang pertama minta uang setelah itu, setelah dikasih uang 10 ribu dari apamat, kemudian dia tidak terima. Saya bawa parang, seperti itu. Sehingga dengan adanya dia menunjukkan apamat senjata tajam, saya berlaki dari bahwa senjata tajam sabit saat itu, dan Alfamat, ya Alfamat juga ketakutan, lalu memberikan uang dengan total 800 ribu rupiah. Pelaku mengaku bertindak nekat karena butuh biaya hidup dan bekal ke Jakarta. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan.